Apa kalian tahu tentang jaringan komputer? Kebanyakan para siswa ataupun kebanyakan orang yang ada di dalam pemikiran mereka, jaringan komputer hanya tentang komputer dan internet saja. Padahal, berbicara tentang jaringan komputer tidak hanya tentang komputer dan internet saja. Makin penasaran ada apa lagi? Mari kita bahas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi di Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Berjumpa lagi dengan saya, Feby Oktavianita di Pueskom, Duta Rumah Belajar Provinsi Gorontalo tahun 2019. Untuk kali ini, kita akan mempelajari materi pada kelas 10, yaitu jaringan komputer. Tentang pengertian jaringan komputer itu sendiri, serta jenis-jenis dari jaringan komputer. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan video pembelajaran kita kali ini, kalian mampu memahami pengertian jaringan komputer, serta jenis-jenis dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, pembahasan awal kita adalah tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Ada juga pengertian lain tentang jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya, seperti berbagi sumber daya printer dan CPU, serta berkomunikasi seperti penggunaan email dan pesan singkat. Dan yang terakhir, untuk mengakses informasi seperti saat kita menggunakan peramban web. Jaringan komputer juga memiliki tujuan, yaitu Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan membantu mempertahankan informasi supaya lebih andal dan up to date. Dan yang terakhir, jaringan membantu mempercepat berbagi data atau data sharing. Pembahasan yang berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer. Di sini akan kita bahas yaitu tiga jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Dan yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Dan yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan penjelasannya berikut ini. Local Area Network atau LAN. Merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer pribadi yang berbeda dalam satu wilayah. Jaringan LAN memerlukan perangkat keras berupa kabel, router, dan hub atau switch. Biasanya, jaringan LAN ini dipakai di sekolah, kampus, dan gedung perkantoran. Keuntungan dari jaringan LAN adalah Lebih irit dalam pengeluaran biaya, Irit dalam penggunaan kabel, Dan kecepatan sharing data antar komputer. Ada pun kerugiannya yaitu Cakupan wilayah yang tidak begitu luas dikarenakan hanya dalam wilayah yang kecil. Yang berikut adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jenis jaringan yang cakupannya lebih luas dari LAN. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer dari satu kota ke kota yang lain. Seperti contohnya komputer pusat yang terhubung di komputer cabang tiap daerah. Keuntungan dari jaringan MAN ini adalah Cakupan wilayah yang cukup luas sehingga komunikasi cukup efisien. Backup data jauh lebih mudah sehingga keamanan data terjaga. Ada pun kerugian dari jaringan MAN ini adalah Banyak mengeluarkan biaya, Perbaikan jaringan yang memakan waktu cukup lama, Dan yang terakhir, Pengaturan jaringan yang sangat sulit. Yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang cakupannya sangat luas. Jaringan WAN merupakan gabungan dari jaringan LAN dan MAN. Jaringan WAN menghubungkan bukan hanya antar daerah, Tapi bisa antar benua dengan bantuan kabel fiber optik yang ditanam di dasar laut atau tanah. Keuntungan dari jaringan WAN adalah Cakupan jaringan yang sangat luas dibandingkan jaringan LAN dan MAN. Mempermudah komunikasi dari seluruh negara. Ada pun kerugian dari jaringan WAN adalah Biaya operasional yang digunakan sangat mahal. Dan yang berikut rentan terhadap pencurian data-data penting. Jadi kesimpulan materi pada kali ini adalah Ternyata jaringan komputer tidak hanya berbicara tentang komputer dan internet saja kan? Tapi segala sesuatu yang bisa dihubungkan melalui sebuah jaringan Dan dibantu oleh beberapa perangkat Bisa disebut dengan jaringan komputer. Semoga sampai di sini kalian paham ya. Jika kalian ingin mengakses materi yang lebih banyak lagi Silahkan kunjungi portal Rumah Belajar Dengan cara mengakses link www.belajar.camdikut.go.com Atau bisa juga kalian download di placebook kalian Dengan memasukkan kata kunci Rumah Belajar Belajar asik dengan Rumah Belajar Karena belajar bisa di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rumah Belajar